Eh, sorry-sorry Sobat Sabih, maaf nih telat. Jalanan macet banget. Makin hari, makin rame aja. Liat aja nih, Jakarta. Jalanannya selalu macet. Mobil, motor, bus, truk. Banyak banget deh pokoknya, rame. Bahkan udah lewat tol aja, masih macet. Hah, rasanya pengen pindah ke planet lain aja gak sih? Soalnya, populasi di planet bumi ini ternyata ada lebih dari 8 miliar orang. Enaknya, pindah kemana ya? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Loh, 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 harusnya ada satu lagi nih. Kok habis? Kok gak ada? Pelanet apa ya? Hmm, sebentar, kita jelasin. Pluto Pluto adalah planet yang tadinya termasuk dalam susunan planet di tata surya kita. Lalu, kenapa dia keluar? Tenang, Sobat Sabih. Bukan karena dia nyasar, ataupun karena dia mengundurkan diri dari geng tata surya. Pada tahun 2006, IAU atau dikenal dengan Persatuan Astronom Internasional, sepakat menyatakan bahwa Pluto bukanlah sebuah planet. Karena, ternyata Pluto gak memenuhi satu dari tiga syaratnya. Seperti mau jadi presiden aja ya, butuh syarat-syarat tertentu. Nah, syarat sebuah planet yang pertama, objek harus mengorbit pada matahari. Kedua, memiliki bentuk bulat. Ketiga, bisa membersihkan objek lain dari orbitnya. Sedangkan, Pluto hanya memenuhi dua dari tiga hal ini. Karena ukurannya yang terlalu kecil, Pluto tidak memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk membersihkan objek lain dari orbitnya. Hanya satu per lima belas dari gravitasi bumi. Sehingga, ini membuat sebuah benda yang beratnya 75 kilogram di bumi menjadi lima kilogram saja di Pluto. Jadi ringan banget kan? Beda dengan Pluto. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang mampu melindungi kita dari objek-objek di luar angkasa. Bayangin, Sobat Sabi. Kalau sampai di bumi kita ini gak ada lapisan atmosfer, Wah, bisa hujan meteor kita tiap hari. Karena alasan-alasan inilah Pluto disebut sebagai planet dwarf atau planet kerdil. Dan yang pasti, Pluto tidak bisa dihuni sama keluk hidup ya. Sekarang udah jelas kan? Kalau Sobat Sabi ada pertanyaan yang mirip kayak gini, bisa tulis di kolom komen ya. Saya bisa jelasin. Lama-kelamaan, rambut kakek nenek kalian warnanya berubah jadi putih. Kenapa kalau udah tua, rambutnya bisa jadi berubah warna? Tapi bisa gak ya? Orang yang masih muda sudah muncul uban?